Itu produk gagal itu mas, telur gobal gabol itu kan aku dulunya kan buka disini tuh ya gak seramai ini mas Pertama itu modal 150 ribu loh mas, aku disini Ini habis berapa mas telurnya mas sehari? Empat peti Empat peti ya mas ya? Hari Jumat bisa empat peti lebih Kalau hari Jumat malah tambah rame ya mas ya? Alhamdulillah teman-teman ya akhirnya sampai di daerah istimewa Yogyakarta ini aku sedang berada di kota baru Nah ini ada salah satu kuliner yang viral disini ya namanya warung kocok Mbak Yuni Nah ini bisa teman-teman lihat emasnya yang sana itu goreng-goreng terus teman-teman ya Yang menjadi menu favoritnya disini itu telur gobal gabol Nah Mbak Yuni ini jualnya udah lama teman-teman ya dari tahun 2007 Nah ini rame banget viral banget ya ya makan sampai ngemper-ngemper di troto war ini yang antri di belakangku juga masih banyak Nah bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk alamat lengkap serta link google mapnya Marki dok Nah ini baru siap-siap teman-teman ya masih masak-masak Masak lode ya mas ya belum matang ini berarti nge Belum nge Lode gori Nangka muda atau tewel teman-teman ya Oh beda Gori Bejongnya jenenge Hehehe Keluwe Ini sop ya mas ya Nah ini sop Ini terong loh deh terong Aduh deh terong Asik ya mas ya mas ya masak-masak terus ya Hehehe Wah Recepnya lektun Recepnya lektun Recepnya lektun Hehehehe Masa layang itu Hehehe Ini sayurnya ada berapa macem mas ini Mas itu sepan banyak Oh mas Oh banyak ya mas ya Mas itu sudah yang matang itu Sudah yang matang sudah banyak Masa 23 23 23 Itu ya macem ya Iya Oh Nge-nge Oke oke Soger ini Hehehe Nah ini yang sudah matang banyak ya teman-teman ya Oh 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 iya 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 Ini tambah air ya mas ya Iya Membeludak Membeludak Nah ini Sayur terong ini Lokeh terong Bukan tegi terong dong Hehehe Bukan tegi terong Hehehe Hehehe Iya 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 Ini stok telurnya teman-teman ya Ini masih yang bagian telur ini teman-teman Telur dadarnya Telur dadar Iya Langsung tiga ya mas Oh empat om Oh langsung empat empat tuku Sudah dikurang bahasanya lima nama Oh biasanya lima ya Nanti siang lima Oh nanti siang lima Nanti malam enam Oh Hehehe Nanti malam udah tutup ya mas ya Iya Nanti siang udah tutup Jam setengah dua Jam setengah dua Jam setengah dua jam dua udah tutup ya Ya udah tutup ya Habis Oke Oke Ini telurnya dibuat telur apa ini mas Telur gubel gabul Telur gubel gabul Mas aceng Nah ini mas aceng teman-teman ya Yang memasak telur gubel gabul Ini habis berapa mas telurnya mas sehari Empat peti Empat peti ya mas ya Iya Kalau hari Jumat bisa empat peti lebih Kalau hari Jumat malah tambah ramai ya mas ya Iya Iya Munggu-munggu Langsung dibawa Nah ini teluri Dibuat menggunung teman-teman Yes Kayak gunung apa Gunung Gunung Merapi Hehehe Nah ini Maka salah paham Ini minyaknya baru teman-teman ya Nah minyaknya baru Nanti dikiranya pakai Ya minyak oli Minyak oli Baru Ini banyak minyaknya Oh ini banyak teman-teman ya Sehari empat dos om Sehari empat dos Sehari empat dos Mantap ini yuk Mantap Sehari empat dos Hanya untuk goreng-goreng ini mas ya Yes Goreng telurnya aja Goreng telurnya aja Goreng telurnya aja Berarti yang favorit memang ini mas ya Telur ini mas ya Kalau enak enak semua Kalau yang ini Ini Paling Spesial Harga pelajar Harga pelajar ya mas ya Satu porsi nasi telur 12 12 12 ribu Satu porsi nasi telur Sama sayur sama nasi Sama sayur sama nasi Murah meriah teman-teman ya Ringan di kantong Kenyang di perut teman-teman ya Nah ini Buat telur Tegubal Gabulnya teman-teman ya Sehari goreng telur Goreng terus Masih Jadi ini aku kedua kalinya Kesini teman-teman Yang dulu tutup karena hari minggu Sabtu minggu libur ternyata disini teman-teman Tanggal merah libur Sabtu minggu juga libur Bukanya cuma weekday teman-teman ya Weekday atau hari kerja Buat parkir gereja Ini jualannya di depan gereja teman-teman Samping gereja Di gereja tua Ini Sampai jumpa. Hai goreng terus pokoknya ini masih sampai nanti siang Oh ini teman-teman ya sayur tahu Oh ini yang pedes teman-teman ya untuk pecinta pedes loh ini wajib dicoba ini jangan dicoba-coba ini memang pakai arang semua ya masih tradisional enggak pakai kompor temen-temen ya lebih enak mungkin masih kalau pakai arang ini ada semuki-semukinya lebih wangi ya lebih tradisional ya tradisional ya 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 monggo yang penasaran sama telur gobel gabelnya silakan datang langsung ke lokasi silakan datang teman-teman ya yang penasaran seperti aku ini penasaran temen-temen ya hehehe telur gobel gabel daerah istimewa Yogyakarta ini kota baru masih ya ikutnya pengennya ya Telur gobel gabel Reza resep Upin-Ipin hahaha mantap kalau Upin-Ipin kan ayam gorengnya ya besok ini telur ini Oke omon omon Mantep Kucok lagi Nah ini baru siap-siap teman-teman ya Udah antri panjang Wah luar biasa ini Nah ini teman-teman ya Ini masih jam 6 pagi teman-teman Udah rame banget Yang antri Ini antrinya panjang ini Kita antri terakhir Nah ini teman-teman ya Kita sama ownernya Warung pocok Mbak Yuni mas Halo assalamualaikum Iya Ini cobalannya Di depan gereja memang ya Ya di Pojok Jadi pojok ya mas Antara gereja Antonio sama Gereja Batak Itu juga gereja Sama pejit Sama pejit Tengah-tengah Iya kita bersatu Bini katunggalika mas Toleransi Iya betul Mbak Yuni ini Moseu jualannya udah Dari tahun kapan? Tahun 2007 Ya 2007 Jualannya di area sini ya mbak? Ya di area depan situ ya Tetap di situ mas Dulu Anu permanen Semi permanen ya betul Sama pemerintah Suruh Bungkar pasang mas Biar rapi Biar bersih Terus akhirnya Pindah di sini ya mbak ya? Ya sini Ya tadi di depan mas Sini kan Enggak muat Orang yang jajan kan Enggak muat Jadi kan Anu melebarkan sayap Sampai sini Sampai taman sana Tuh tempatnya Yang enggak muat Iya Jadi tiap hari Bungkar pasang Iya Dari jam berapa enggak tadi? Jam tiga mas Jam tiga sampai jam setengah dua Jam dua Menuh mulai siap itu jam berapa mbak? Jam enam udah ready Jam enam Iya jam enam udah ready Udah banyak yang Antri Bukain dengan Setiap hari atau gimana mbak? Saya lima hari masuk Jadi Sabtu minggu libur Istirahat betul Iya mas Tapi besok insya Allah Kalau udah dapat tempat Pengen buka cabang Buka cabang Biar bisa buka kek baru ya mbak? Iya betul Soalnya karyawannya juga udah gawinnya ini Iya Jadi berapa orang mbak ini? Pegangnya 23 mas 23 orang? Iya 23 Itu tanggal merah libur ya mbak? Libur Ini yang menu yang paling favorit apa mbak? Ya semuanya favorit enak semua mas Tapi yang terkenalnya itu telur gobal gabur Iya Itu apa Ikan asap itu juga enak Pedasnya nampol Ikan Apa Ikan tuna pedas Terus Ayam rica pedas Terus Ayam goreng itu juga enak Rasanya original Berarti menunya banyak ya mbak? Banyak Menunya banyak Sayurnya itu 27 macem Kalau Lauknya itu ya macem-macem Kecuali daging Enggak ada Daging Enggak ada ya mbak ya? Enggak ada Kalau ayam goreng ada Ada Ayam goreng ada Ikan-ikanan juga ada Oh Kecuali daging Daging Enggak ada Itu produk gagal itu mas Telur gobal gabur itu kan Aku dulu ya kan Buka disini tuh Enggak seramai ini mas Pertama itu modal 150 ribu loh mas Aku disini Iya Itu aku kepengen Kepengen buat Kayak telur padang Itu kok enak Dipotong-potong Gitu loh mas Terus Aku pengen Tak campur-campur Pokoknya sepenting Kayak telur padang Tak campur-campur Bumbu apa-apa Racian-racian itu Tak campur Jadi satu Eh kok Jadinya gak jadi itu Jadinya malah Kriwil-kriwil gitu loh Kayak itu Telur gobal gabur Jadi kayak Telur crispy itu Jadinya Itu Terus Malah pelanggan konsumen Itu malah pada seneng Itu Gak sengaja Dibuat Suruh buat Ya gitu Terus Gitu Buat kayak gini aja Itu enak Gitu Ya udah Aku buatnya kayak gitu Itu Berarti Kayaknya Satu-satunya Di Cepja Ini mbak Ya Sekarang banyak Yang niru Banyak yang niru Banyak yang Itu Iya Betul Iya Betul Mas Itu Tapi Ada apa-apa Rezeki Udah Betul Udah Daitakar Sendiri Sendiri Kalau Mbak Yuni Rumahnya Mana Saya rumahnya Sini Mas Jetis Gomongan Iya Deket Jadi kan ditemani siapa Mbak Yuni Ya suami Anak kan udah punya Sendiri-sendiri Udah Keluarga Sendiri-sendiri Anak Tapi anak juga Ikut bantuin Disini Tadi suami Tadi suami juga ikut bantu ya Sekarang ya Cuma ngawasin Iya Ngawasin Ini inspirasi Teman-teman ya Buat teman-teman semua Yang baru mulai Usaha Kesabaran Iya betul Yang penting kita semangat Pantang mundur Pantang menyerah Pantang menyerah Butuh waktu berapa tahun Mbak itu Ya dinikmatilah Mas Dinikmatilah Nanti kan Maaf ya Nanti kan udah Anunya Apa Mulai dan rezekinya Udah Gitu Nggak usah dikejar Kalau udah rezekinya Ya gustia Allah Udah ngasih Kalau dikejar Sampai kemana Kalau belum rezekinya Ya belum bisa Mulai viral itu Ya 2014 An itu Mas Jadi udah rame Tapi ya Yang Betul Gitu Itu Betul 2014 Itu Mulai Meledak Ya udah Mulai meledak Itu Oke makasih Mbak Yuni Ya Waktunya Ya sama-sama Ya om Ya Waktunya Indah Orangnya Ramah banget Makasih Amin 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 Doanya Semoga Masnya juga Sukses Nah ini Buat pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng Ini tungkunya Banyak teman-teman Satu Dua Dita Empat Lima Tiga belas tungku Ya Mbak Yuni Ada tiga belas tungku Teman-teman Ini ayam goreng Bu Ayam goreng Ini stok pisangnya Teman-teman Habis banyak ya Mbak Yuni Ini pisangnya Nah ini Suasana pagi Harinya Tempatnya Mbak Yuni Ini rame terus ya Mbak Nanti sampai Seperti Seperti siang ya Mbak Nah ini Buat pisang goreng Teman-teman ya Pokoknya ini kerja semua teman-teman ya Ini sana goreng ikan Ayam Pisang goreng Pisang goreng Pisang goreng berapa Mbak Yuni Pisang goreng Satu tiga ribu Dua lima ribu Oh beli Beli banyak Lebih murah teman-teman ya Ini Ayam gorengnya teman-teman ya Resep upin-ipin Ayam gorengnya enak Ayam gorengnya Ini jualnya berapa mas Satunya ini Sepuluh ribu ya Sama sayur Sama sayur Sama sayur Sama sayur Sama nasi sayur Ya udah komplit Mantap Nah ini bapaknya yang Bagian tempe ya Pak ya Wah tempe Tempenya Banyak ya Pak ya 500 biji ya Pak ya Habisnya ya Setengah sebelah Setengah sebelah Sudah habis ya Pak ya Tempenya ini ya Tempe Deli Oh tempenya tempe daun Temen-temen ya Nah ini tempenya Temenya temen-temen ya Oh di keriting ya Pak Lagi ben Meresap Bumbunya Jadi bungkusnya Sudah sekeranjang Ini temen-temen ya Antrinya temen-temen ya Bisa temen-temen lihat Panjang Besok langsung ambil jadwal aja Langsung ngertes nih Kalau kan minta jadwal lagi Oh ini ada yang Bukus juga temen-temen Ini stok ayamnya temen-temen ya Ayam Ada ceker Pokoknya ayam-ayaman ini Di bawah sini ya Oh ini Tuang lagi Tuang lagi Raciannya ya mas ya Ini resep rahasia Mbak Yuni Oh gak rahasia Oh gak rahasia ya Tapi gak apa-apa ya mas ya Oh betul-betul mas Nunggu panas dulu Nunggu panas dulu Oh dimarin dulu biar panas Ayo panas-panas-panas Panas-panas yuk Wah yay, wah yay Wah yay Sarapan Oke Makin siang semakin rame Makin siang makin rame tempatnya Mbak Yuni nih Makin siang makin rame tempatnya Mbak Yuni nih Jadi kayak gini rame ada tepungnya juga ya mas ya ini Ada ya Tepungnya sedikit ya Telur 80% Tepungnya 15% Sisanya sayuran Ada seledri sama daun bawang Daun seledri sama daun bawang Iya iya Ini prosesnya kayak gini terus ya mas ya Sampai siang Kalau bareng sama pesanan Tangan mama Sedar mas Iya kan pada ini Ngantri pada sama makan duni Oh Iya kan pada ini Wah, mantep ya Kedap Mantap, mau gue yang penasaran main sarapan Sarapan yuk Warung Pocok Mbak Yu nih, kota baru Buka dari jam 6 sampai jam setengah 2 Sampai jam setengah 2 Ayo, serang, serang Ayo, dan diserang Senggoreng, biar makin semangat ini Senggoreng Sama cekernya itu terlalu mudah Cekir sama tempe garit ya Oh, ini tempenya Ini favorit ini teman-teman ya Nah, ini jualnya berapa ini? Seribuan Seribuan teman-teman ya Ini setengah 11 katanya udah habis ini Udah habis, mantep Tempe garit Nah, ini antrinya sampai Dapur teman-teman ya Parah ini Ini masih pagi loh Arangnya habis Tepat panas ini minyaknya Iya, mas ya Kalau repotnya Kalau pas waktu ramai Pesanan banyak Arangnya jelek itu Waduh Oh, enggak Ini pada hantri tumpuk sini Hantri telur ini Hantri telur ini Hantri telur ini, mas ya Di WhatsApp ini nanti Hantri telur sama hantri makan Memang yang paling Diburuh ini teman-teman ya Iya Oh, ini juga favorit Ini cakarnya Ini cakarnya seberapaan nih Pak setnya Berapa ya 2 ribu ya 2 ribuan Ini juga favorit teman-teman ya Di sini ya Ditunggu pelanggannya Jam 8 habis ini ya Ini paling laris ini Berarti stoknya terbatas ya mas ya Stok terbatas Mas Acing Mantap Ini calonnya mas Acing Wah, enggak sudi ya Enggak sudi Tapi kan terlanjur cinta Rasang talaktilu Ini mas Acing Sampai keringetan teman-teman ya Satu tisu ini mas ya Khusus untuk ngelap wajah ya mas Langsung diantar ke depan Sudah ditunggu Pak Jiong Lanjut lagi Lanjut terus Sampai tua ya mas Sampai tua Sampai tua ya mas Acing Tetap menggoreng telur Tetap menggoreng telur Ini sampai telurnya Kantu teman-teman ya Enggak sempat nyetok Soalnya diserbu terus Serang terus Fresh semua Fresh semua Sayurnya mas Yoh Lautnya juga fresh Bakulnya juga fresh Awet muda Apalagi siang Pada makan siang Pokoknya awet menom Yang penasaran kesini Mari-mari merapat Mas Acing siap Siap menggoreng Yang cantik-cantik Munggo Sini Mas Acing siap melayani Saya melayani telurnya Telur gubal gabul Teman-teman Ganteng pol ya Kembang desa loh itu Kembang desa Buset dah Itu bukannya cantik Langsung ditaruh sini Nah ini Mas Acing kayak samurai Teman-teman Serang 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 Biar panas terus Harus digesek-gesek gitu Teman-teman ya Serang 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 Telur keribu Telur keribu Telur gubal gabul Keribu Pelanggan-pelanggan Oh gubal gabul Namanya telur gubal gabul Matang lagi Matang lagi Pokoknya naik maju Naik maju Naik maju Ini nasinya teman-teman Nah ini masak nasinya teman-teman ya Kenapa matang lagi pak Jering Jering ya Ditutup lagi Oh ini juga nasi teman-teman Bersih Bersih Oh bersih ini ya Nah ini teman-teman ya Layanannya disini Oh Ini yang melayani tiga orang ya mas Tiga orang Nah ini menunik banyak banget ini Kalau campur-campur gini berapa mas Tergantung lauknya 9.000 nasi sayur ya Oh nanti tergantung lauknya Teman-teman Ikan apa telur apa Iya Jadi kalau nambah telur Hitungannya telurnya berapa mas 5.000 ya telurnya ya Nah ini lodehnya teman-teman ya Lauknya telur Pelumpelan ini teman-teman ya Yang makan Yang juali juga umpel-umpelan Untel-untelan 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 Umpek-umpekan Kalau gini 12.000 Baris teman-teman ya Panjang banget antri ya Sampai sana Pintang juga ada teman-teman ya Pokoknya lengkap Kecuali daging Ini diipat-ipit teman-teman ya Biar cepat panas Nah ini tempenya yang paling dicari juga Tempe arit teman-teman ya Tempe garit Digarit-garit soalnya teman-teman ya Tempenya ini tanpa tepung Kalua Tempe garita Sampai garita Pasang Sampai garita Pindah Seperti selamat menikmati ini gorengannya matang lagi diantar mbak oh bakso ini mbak bakso apa ini mbak bakso goreng oh iya tahu bakso diantar ke depan ya mbak oke mbak ini teman-teman ya yang makan sampai pada ngemper di trotoar teman-teman ya nah ini teman-teman ya telur gobel gabelnya yang banyak dicari ini segunung ini tiap tiap hari kayak gini terus ini banyak banget ya ini sudah ditunggu di depan teman-teman ya nah ini pesenanku teman-teman ya ini tadi aku pesen sayur lodeh terong ya sama telur gobel gabelnya mbak Yuni ya ini sengaja gak tak campur-campur ya aku pesen menu yang sederhana aja orinya terus sayur lodeh ini mempresentasikan Jogja banget nih teman-teman ya lodeh terong sama telur ini menu sederhana tapi istimewa teman-teman ya seperti Jogja Jogja yang istimewa nah ini harganya satu porsinya ini Rp12.000 teman-teman ya udah nasi sayur sama telurnya murah banget di kota Jogjakarta ya ini di di kota ya yuk langsung aja kita coba dari nasi sayurnya ya Bismillahirrahmanirrahim padang cik lor ini sayurnya sedep ya sedep gurih sedikit manis pedes teman-teman ya mantep lagi ini telurnya kita coba ya enak sih ini telurnya telurnya crispy teman-teman ya terus karena ada loncangnya ya jadi gurih enak sih ini cocok kalau dipadukan sama sayur terongnya cocok banget saya kasih ya menurut dia 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 ini untuk porsi nasinya juga banyak temen-temen ya ini porsi kenyang nih temen-temen sederhana istimewa ini cocok banget untuk sarapan temen-temen ya ini rasanya maplaketek cem cem go go recommended ini recommended sih enak sih ini sayur-sayurnya sayur-sayur deso itu temen-temen ya wani buh buh ini semua masaknya pakai arang temen-temen tidak pakai kompor jadi tidak ada bau-bau minyak atau bau-bau gas ya ini rum temen-temen ya wangi-wangi smokey gitu enak sih suka aku akhirnya kesampaian juga temen-temen ya sarapan di tempatnya Mbak Yumi dulu aku pernah kesini ternyata hari Minggu tutup temen-temen ya jadi ini keduanya aku kesini istimewa soalnya hari Sabtu Minggu tutup kalau pekerja seperti aku itu bisanya Sabtu Minggu biasanya tapi Sabtu Minggu memang Mbak Yuni tutup ini terpaksa kita cari hari Senin temen-temen ya ambil cuti hari Senin untuk bisa ke tempatnya Mbak Yuni demi telur gobel gabulnya Mbak Yuni tapi enggak kecewa sih aku ini istimewa temen-temen ya ya sederhana tapi istimewa seperti Jogja Jogja yang istimewa ini jaman-jaman kuliah dulu enggak ada enggak ada tur gobel gabul ini penemuan baru katanya Mbak Yuni ini selain daripada itu temen-temen ini harganya juga murah ya mempresentasikan Jogja Jogja kan terkenal ramah temen-temen ya kota pelajar ya ini harga pelajar Rp12.000 ya udah kenyang nih jadi kalau untuk pelajar misalnya perharinya uang sakunya Rp50.000 itu masih lebih untuk jajan tiga kali di tempatnya Mbak Yuni ya oke misalnya ini kita tambah minuman ya minuman itu paling Rp3.000 berarti Rp15.000 kali tiga misalnya makan tiga kali ya itu kan berarti baru Rp45.000 belum ada Rp50.000 kalau misalnya lebih ngirit lagi nggak usah pakai minuman bawa minum sendiri dari rumah di sini terkenalnya kota pelajar teman-teman harus murah enak jadi terkenal yang terkenal berarti mulakan rp50.000 habis mantep ini kameramen persen sudah sama-sama pakai terong kayaknya kalau dicampur-campur malah enggak enak ya enak-enaknya ini mewah ini hai 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 telur global gabul hai 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 ini teman-teman ini peselernya disini ngantap temen-teman aku sama Mbak Yuni dan kawan-kawan bulurah bulurahnya ini adik ini ini adik-adiknya adik-adiknya kembar kembar siap kembar siam eh kembar siap kembar siap kembar siap katanya ini lucu-lucu semua temen-temen ya lodeh no lodeh terong itu terbaik pokoknya untuk sarapan the best pokoknya sarapan sama telur keriputnya itu Oh kalau enggak ada Oh kadang-kadang ada tadi enggak ada temen-temen ya gembusnya enggak ada pulang nanti bak pulang ini di ini destinasi terakhir temen-temen di kota Jogja mampir lagi ya mbak ya boleh ya mbak ya boleh temen-temen boleh mampir pokoknya banyak mbak yang dia ini yowes hati ku sate terus bantul Oh iya yowes kabih aku ngantai Rabu ini nanti perengus kayak keluarga semua temen-temen ya di sini ya orangnya asik-asik nah buat kalian yang pengen kesini kesini aja pokoknya puas jamin puas Endul Endul sama Chris John ini namanya ini ini Chris John ini Yati Pesek yang Sena dadah alhamdulillah temen-temen udah selesai makannya mantep banget ya ini istimewa temen-temen ya seperti Jogja ya yang istimewa ya sederhana istimewa ini salah satu rekomendasi buat temen-temen semua yang datang ke kota Jogja ya ini lokasinya ada di kota baru temen-temen ya tengah-tengah kota pusat kota temen-temen ya iya tapi temen-temen kesininya jangan sampai tanggal merah atau Sabtu minggu soalnya mbak dunia istirahat tutup nah ini emasnya dibelakang ini masih goreng-goreng terus ini nanti sampai siang temen-temen ya ini katanya habis 4 peti telur banyak banget Oke sekian dulu terima kasih teman-teman temen-temen sudah menonton mohon maaf-maaf bila ada kesalahan bila temen-temen suka pada episode kali ini bisa dikasih like dan subscribe bisa di dislike segala pertanyaan kritik saran rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan subscribe share apa boleh videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lihat mas aceng ini nah ini goreng-goreng terus sampai siang sampai tutup temen-temen ya mantap